Intro Kita lanjutkan pembahasan kita Dari kitab Riyadu Salihin Sampai dikatakan di dalam mukaddimannya Imamun Nawawi Galallahu ta'ala Allah berfirman Innama almathalul hayati Dunya kamain Anzalnahu minassamai Faktalata bihin nabatul ardi Mimma yakulun nasu walan'amu Hatta idha akhadat Al-ardhu zukhrufaha Wa zayyanat wa zanna ahluha Annahum qadirun aleha Ataaha amruna laylaan au naharan Fajjalnaaha hasidan Ka'alam tagna bil amas Kadalika nufasilu al-ayati Ligami yatafakkarun Wal-ayatu fi hadal makna kathiratun Walakat ahsan al-qail Inna lillahi ibadan futana Talakud dunya wa khawful fitana Nadharu fiha falamma alimu Anha laisa tihayin watan Jaluha lujjan Wa takhadu salihal amali fiha Sufuna Innama mathalul hayati dunya Hanya saja Permisalan kehidupan dunya Kamain Seperti air Anzalnahu Yang aku turunkan air itu Minas sama dari langit Diturunkan oleh Allah Dari langit Jadi ini Allah menggambarkan Fanaknya dunia Allah menggambarkan Dan Allah permisalkan fanaknya dunia Kita tahu Di pertemuan yang lalu Diterangkan bahwa Dunia ini bukan Dar khulut Melainkan Dar fana Bukan tempat yang abadi Melainkan tempat yang akan Hancur Akan Musnah Di pertemuan lalu sudah Dijelaskan Lah digambarkan oleh Allah Kemusnahan dunia Gambaran Contoh Dicontohkan oleh Allah Kemusnahannya dunia ini Allah mengatakan Innama mathalul hayati dunia Permisalan dunia Kehidupan dunia Atau Apa ya Lamanya Atau Hidupnya dunia ini Hanya apa Kamain Seperti air Anzalnau yang aku turunkan Katanya Allah Minas sama dari langit Faktalato Maka bercampur Bihi dengan air Yaitu air hujan Apa yang bercampur Nabatul ard Tumbuhan-tumbuhan Yang ada di bumi Artinya apa Diturunkan oleh Allah Hujan Dari langit Ke bumi Lah dari bumi Karena air hujan ini Akhirnya tumbuh Tumbuhan Pohon Rumput Dan semisalnya Lah macam-macam Yang tumbuh ini Di antara yang tumbuh apa Mim mayak kulun nasu Ada yang tumbuh Dari bumi Sebab hujan Yang dimakan oleh manusia Miji-bijian Ataupun Buah-buahan Biji-bijian Atau buah-buahan Itu termasuk Yang tumbuh Dari bumi Wal-anamu Ada juga Makanan Yang dimakan oleh Binatang Hujan turun Membasai bumi Tumbuh-tumbuhan Ada yang dimakan manusia Ada yang dimakan Binatang Seperti rumput Kemudian Hatta Warna kuning Ada yang warna Putih Macem-macem Keindahan Yang tumbuh Ditampakkan oleh Bumi Dari air Yang diturunkan oleh Allah Wazayyanat Terhiasi Bumi itu Dengan yang tumbuh Terhiasi Gersang Gak ada apa-apa Gak ada Pemandangannya Tapi ketika Ditumbuhkan Pohon Buah Dan yang lain sebagainya Terhiasi Ibarat kepala itu Ada rambutnya Gak botak Ada hiasannya kan berarti Ada hiasannya Kan beda Orang pakai rambut Sama gak pakai rambut Orang gak pernah tumbuh rambutnya Kemudian tumbuh Orang pasti pangling Orang punya rambut Botak pasti Pangling Beda Lah bumi Ketika kosong Itu Ya seperti itu Tapi ketika tubuh Nah nampak indah Ya nampak Indah Wadwana ahluha Penduduk bumi Mengira Anom gadiruna aleha Bahwa mereka Mampu Aleha atasnya Memetik Memanen Atau Memperindah Jadi mereka Menganggap penuhuni dunia ini Menganggap bisa Menghiasi Memperindah Lebih dari yang ada Mereka lupa Ataha amruha Ataha amrunah Datang Allah mendatangkan Kepada bumi Amrunah Ketentuannya Apa ketentuannya Bumi tidak abadi Ketentuan Allah Dunia Atau bumi ini Tidak diabadikan Datang Kepada dunia Atau datang Kepada bumi Amrunah Ketentuan Allah Lailan Pada waktu malam Auna haran Atau pada waktu siang Faja'alnaha Hasidan Maka Allah Menjadikan Yang tumbuh Dari tumbuh-tumbuhan itu Hasidan Terpotong Rusak Kealam Kealam Tang Nabil Amas Seakan-akan Tidak tumbuh Di hari yang lalu Turun hujan Tumbuh-tumbuhan Mau yang dimakan orang Atau mau yang dimakan Binatang Ada orang-orang Dari penduduk bumi ini Mengira akan dapat Memanfaatkan Tumbuh-tumbuhan yang Tumbuh Tapi kalau Allah Menentukan Yang Lain Maka Orang yang mengira Tadi itu Akan Sia-sia Keinginannya Dari Tumbuh-tumbuhan itu Kenapa? Kalau Allah sudah menentukan Ini hancur Malam Atau ini hancur siang Sudah Mungkin dia tidur Tidak taunya Ada binatang buas Dan yang lain sebagainya Hancur Seperti contoh Di Kalimantan Ada Sawit Sawit Lah biasanya Kebun sawit ini Banyak babi hutan Biasanya Lah yang nanam ini Gambarannya Untung Was Alhamdulillah Sudah mulai Cukul Sudah mulai Tumbuh Ini bisa dipanen Ini sebentar lagi Bisa kita dapat Uang sekian Dan sekian Malam datang Babi hutan Diancurkan Dimakan Dirusak Dan yang lain Sebagainya Bangun pagi Ngelihat kebunnya Hancur sudah Tadinya Tadinya mengira Akan mendapatkan Faedah Dari taman Tapi ketentuan Allah Berbeda Nah seperti itu dunia Seperti itu dunia Jadi kita ini Tidak bisa Memprediksi Kehidupan kita Akan meningkat Dan meningkat Dan meningkat Enggak Atau Kaya Dan kaya Enggak Kenapa Di dalamnya Ada ketentuan Allah Yang tidak Kita ketahui Walhasil Intinya Dunia ini Tidak abadi Bisa Berganti Dalam waktu Yang Dekat Dari Kehidupan kita Mungkin sekarang Senang Besok Susah Mungkin Kesenangannya Kita dapat Oh seakan-akan Akan berjalan Satu tahun Dua tahun Atau mungkin Sampai kita mati Tapi ternyata Dalam satu Dua hari Habis Seakan-akan Tidak pernah Merasakan Kesenangan Ataupun Kebahagiaan Nah Sehingga Seperti itu Laku Perinci Ayat-ayat Tanda-tanda Kebesaran Atau Tanda-tanda Keagungan Liga Mijatafakaru Untuk Suatu Kom Yang Mereka Berfikir Dan Bernung Itu Dunia Disebutkan oleh Allah Karena itu Kata Imam Menawawi Ayat-ayat Dan makna Kasih Ratun Ayat-ayat Di dalam Makna Ini Seperti Makna Ini Kasih Ratun Banyak Tidak Sedikit Hanya Disebutkan Satu Oleh Imam Menawawi Tapi Ayat-ayat Seperti Ayat Seperti Ini Banyak Banyak Walakat Ahsan Al-Qa'il Ada Ucapan Perkataan Yang Sangat Bagus Apa Itu Inna Lillahi Ibadan Futana Sesungguhnya Allah Memiliki Hamba-hamba Yang Cerdas Hamba-hamba Yang Pintar Siapa Hamba Yang Pintar Tolak Dunia Mereka Hamba-hamba Yang Cerdas Itu Mencerai Mentalak Dunia Dan Mereka Hamba-hamba Yang Cerdas Khawatir Takut Al-fitana Fitna Fitna Inna Lillahi Ibadan Futana Sesungguhnya Allah Memiliki Hamba-hamba Yang Futana Cerdas Pintar Hamba Hamba Cerdas Yang Pintar Itu Adalah Tolak Dunia Yang Mentala Yang Pencerai Dunia Mereka Kuatir Fitna Fitnanya Dunia Ini bukan Mentala Saja Mereka Mentala Serta Diiringi Atau Dibarengi Dengan Ketakutan Fitna Fitna Karena Dunia Ini Mahalul Fitna Tempatnya Fitna Tempatnya Fitna Ada Di Dunia Kita Jadi Orang Baik Di Fitna Kita Jadi Orang Buruk Di Fitna Jadi Orang Yang Berakhlak Di Fitna Jadi Orang Yang Gak Berakhlak Pun Di Fitna Tempatnya Di Dunia Makanya Orang Yang Cerdas Menjauh Sudah Meninggalkan Dunia Serta Fitna Fitna Yang Yang Ada Lah Kenapa Mereka Mentala Dunia Kenapa Mereka Khawatir Akan Fitnanya Nadaru Fiha Manadaru Mereka Memerhatikan Fiha Di Dunia Diperhatikan Dunia Ini Sama Mereka Dunia Dan Isinya Ini Diperhatikan Oleh Mereka Falama Alimu Maka Ketika Mereka Mengetahui Dari Apa Yang Diperhatikan Dari Apa Yang Dilihat Anaha Bahwasanya Dunia Laisat Bukan Lihayin Untuk Orang Yang Hidup Watona Tempat Tinggal Dunia Bukan Tempat Tinggal Bagi Bagi Yang Ingin Hidup Senang Bukan Tempat Tinggal Orang Yang Ingin Hidup Mulia Dunia Diperhatikan Dilihat Dilihat Sama Mereka Dunia Eh Ternyata Gak Layak Gak Pantes Untuk Dijadikan Tempat Tinggal Karena Itu Mereka Mentala Dunia Seperti Orang Tua Yang Cerdas Orang Yang Tua Yang Pintar Itu Tidak Tidak Akan Mungkin Menerima Laki-laki Yang datang Akan Meminang Putrinya Sebelum Ia Melihat Memerhatikan Mempelai Laki Calon Mempelai Laki Dilihat 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 Calon Mempelai Laki Itu Bagaimana Dilihat Diperhatikan Dicari Tahu Siapa Temannya Bergaul Dengan Siapa Kebiasaannya Apa Kalau Dilihat Oh Ternyata Benar Dia punya Ilmu Tapi Akhlaknya Seperti Ini Benar Dia punya Ilmu Tapi Kumpulannya Orang-orang Seperti Ini Misalnya Oh Gak Cocok Ini Buat Putriku Untuk Jadi Imamnya Putriku Gak Cocok Nah Gitu Itu Orang tua Yang Cerdas Sama Dengan Hamba-hamba Allah Yang Cerdas Hamba-hamba Allah Yang Cerdas Ketika Melihat Dunia Bukan Dinikmati Dibikin Ternyata Saya Dapat Sekarang Nanti Sudah Habis Meneng Lu Meneng Bingung Meneng Terus Seperti Itu Langelah Ngelu Ngelah Ngelu Ini Kalau Misalnya Minum Obat Ngelu 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 Tuku Obat Meneng Tuku Obat Meneng Ngelu Tuku Obat Meneng Ngelu Tuku Mahu Pusing Pusing Lalu Dan Pusingnya Terus Lebih Dari Pusingnya Orang Kena Apa Vertigo Misalnya Pusingnya Itu Bukan Hanya Di Kepala Dalam Hatinya Pusing 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 Bingung Ketakutan Oh Ngini Dunyoy Bukan Nyehatkan Saya Malah Membuat Saya Tambah Sakit Ini Oh Kalau Kita Kan Enggak Ada duit Isok Ngini Isok Ngunu Yang Kita Pikir Enak Kaluk Kaluk Lah Kaluk Itu Akhirnya Sengsara Kaluk 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 Akhirnya Karena Kaluk Kaluk Ini Dia Enggak Mendapatkan Apapun Sampai Mati Akhirnya Sengsara Tapi Perhatikan Seperti yang Dilihat Mereka Dari Ayat Ayat Al-Quran Ataupun Hadis Nabi Tentang Dunia Oh Ternyata Dunia Ini Enggak Membuat Sehat Pikiran Kita Fokus Konsentrasi Untuk Dunia Eh Gara-gara Ini Akhirnya Kena Diabet Gara-gara Ini Akhirnya Kena Setruk Akhirnya Gara-gara Ini Kena Kolesterol Gara-gara Ini Akhirnya Kena Darah Tinggi Liatan Yang Kerja Di Pabrik Liatan Jurah Gani Bose Liatan Ada Yang Kena Diabet Ada Yang Kena Kolesterol Ada Yang Kena Darah Tinggi Kenapa Mikir Mikir Karena Mikir Akhirnya Gak Mampu Kena Penyakit Ini Kena Penyakit Itu Dan Yang Lain Sebagainya Tapi Lihat Tukang Tukang Beca Lihat Tukang Ojek Tidak Mikir Macem Macem Bispok Penumpang Untuk Duit Alhamdulillah Dinikmati Bisa Makan Ini Bisa Makan Itu Wah Tidak Punya Beban Yang Berat Kalau Mereka Punya Beban Berat Harus Meningkat Harus Naik Harus Berkembang Dan Ini Mikir Melobi Sana Melobi Sini Meeting Sana Meeting Sini Akhirnya Karena Itu Semuanya Penyakit Datang Akhirnya Ya sudah Duit Banyak Tapi Makan Sate Tidak Berani Gule Tidak Berani Ini Itu Nah Itu Perhatikan Itu Ternyata Dunia Itu Tidak Membuat Kita Sehat Malah Membuat Sakit Karena Itu Orang Yang Cerdas Ketika Memerhatikan Dan Melihat Dunia Ternyata Tidak Pantes Tidak Layak Untuk Dijadikan Tempat Tinggal Atau Dijadikan Tujuan Utama Karena Itu Sama Mereka Tolak Dunia Ditalak Sudah Ditalak Dibuang Ja'eluh Lujatan Akan Tetapi Mereka Jadikan Dunia Ini Lujatan Sebagai Samudera Mereka Jadikan Dunia Ini Sebagai Samudera Untuk Apa Untuk Lewat Untuk Lewat Bukan Tempat Tinggal Tapi Untuk Lewat Dan Mereka Menjadikan Soal Amal Amal Kebaikan Fihah Di Dunia Sufunah Sebagai Perahunya Kapalnya Jadi Amal Soleh Yang Mereka Kendarai Dunia Itu Adalah Samudranya Untuk Melalui Lewat Anggap Kendaraan Adalah Amal Solehnya Jalanan Itu Adalah Samudranya Lewat Diinjek Diinjek Dilewati Begitu Aja Itu Orang Orang Yang Cerdas Menjadikan Dunia Ini Hanya Perantara Hanya Perantara Tapi Intinya Adalah Akhirat Fokusnya Tujuannya Adalah Akhirat Faizakana Haluhama Wasoftuhu Wahaluna Maka Jika Keadaannya Apa yang Aku Sifati Dan Keadaan Kami Dan Apa yang Diciptakan Yang Kami Diciptakan Lahu Untuknya Magadam Tahu Yang Kita Lakukan Jadi Kalau Kita Melakukan Sesuai Yang Diciptakan Karenanya Yaitu Ibadah Fahagun Alal Mukallaf An Yathaba Bin Nafsi Mad Habal Akhir Maka Wajib Bagi Setiap Orang Mukallaf Yang Balik Dan Berakal Itu Menjalankan Dirinya Di Perjalanan Orang Orang Yang Baik Berjalan Di Jalannya Orang Orang Yang Berakal Dan Orang Yang Cerdas Bersiap Untuk Apa Yang Aku Isyaratkan Ilai Kepadanya Wayahtam Dan Mementingkan Lima Nabah Apa Yang Aku Peringatkan Atasnya Paling Benarnya Jalan Untuknya Fidalik Dalam Hal Itu Dan Paling Lurusnya Apa Jalan Yang Ia Jalani Apa Jalan Itu Daripada Jalan Jalan Yang Yang Lain Beradab Dengan Yang Datang Riwayat Sahih Dari Nabi Kita Pemimpin Yang Pertama Dan Terakhir Paling Mulianya Yang Terdahulu Dan Yang Akan Datang Salawat Wassalamu Alai Wa Ala Sa'il Lain Dan Nabi Bersabda Untuk Menggapai Kemuliaan Keistimewaan Kita Harus Bareng Bareng Caranya Bareng Bareng Apa Ta'awun Saling Bantu Saling Tolong Dalam Kebaikan Dalam Ketakwaan Mudah Mudah Yang Sedikit Ini Dapat Merubah Kita Menjadi Lebih Baik Dalam Kehidupan Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Rasul Amin 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin